Bahkan kalau kita lihat Elon Musk sudah membuat AI catwalk, modenya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia. Mari kita saksikan video Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang merupakan visualisasi upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan lima visi sistem pembayaran. Hadirin inilah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 berhasil mendorong transformasi digital nasional melalui berbagai inisiatif serta menjadi bagian dari wujud sinergi Bank Indonesia dengan berbagai program pemerintah. Perjalanan belum berakhir. Tantangan baru seperti pergeseran demografi, inovasi yang semakin cepat serta arus globalisasi pembayaran perlu direspons secara tepat dan terukur. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 untuk mewujudkan infrastruktur yang berdaya tahan, struktur industri yang konsolidatif, serta penguatan literasi dan perlindungan konsumen. To Infinity and Beyond, visi BSPI 2030 akan dicapai melalui lima inisiatif, empat IRD, yaitu Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran atau SP Retail dan Wholesale yang resilient dan terintegrasi serta infrastruktur data SP. Kedua, konsolidasi industri untuk mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan kompetitif. Ketiga, inovasi dan perluasan akseptasi digital untuk menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, serta kompetisi sehat. Keempat, perluasan konektivitas pembayaran internasional dengan menjamin kepentingan nasional. Kelima, melanjutkan eksperimentasi rupiah digital. Arah transformatif ini dilakukan sebagai wujud kebijakan BSPI 2030 yang pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. The future is here and now. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Accelerating National Digital Economy for Future Generation Untuk masa depan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan alat musik gondrang si pitu-pitu sebagai tanda peresmian. Kepada Bapak Joko Widodo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta anggota Dewan Gubernur BI, Yang saya hormati Ketua Dewan Komisionar OJK dan LPS beserta sujajaran, Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati Pimpinan MPR yang juga hadir pada pagi hari ini, para pelaku industri ekonomi dan keuangan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah berlambatan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, kita harus mampu memanfaatkan semua instrumen, memanfaatkan semua peluang untuk bisa terus tumbuh. Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030, mencapai 210 sampai 360 bilion US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa di angka 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital juga tumbuh, akan tumbuh dua setengah kali lipat di tahun 2030, mencapai 760 bilion US dollar, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan juga kita didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, melebih jumlah penduduk kita yang berjumlah 280 juta. Artinya satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. dengan jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta. Jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital, khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan, menjadi sangat penting, apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sektor sudah mulai beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment, bahkan kalau kita lihat Elon Musk sudah membuat AI catwalk. Modenya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia. mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong-un, Ketua Dewan Amerika Nancy Pelosi, Tim Cook, Perdana Menteri Justin Trudeau, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Presiden Barack Obama. Ini akan menjadi potensi bisnis ke depan. Pusana produk ditransformasi ke bentuk-bentuk digital, dipasarkan secara digital, lewat AI catwalk, lewat etalase-etalase digital. Bisa langsung dibeli secara digital, dan menggunakan juga pembayaran digital. Bayangkan jika produk UMKM kita bisa seperti ini, karena jumlah UMKM kita sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen. Masyarakat masih rentan mengalami resiko penipuan dan kejahatan digital. Sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan saya luncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Kooperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kabinet, Ketua DKOJK, dan Kepala DK LPS. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk bersiap memukul gondrang si pitupitu, menandai peresmian VEGDI dan KKI 2024. Mohon izin kami pandu hitung bersama. 3, 2, 1... Dengan demikian Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024 Resmi Dibuka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!